Terima kasih. Di dalam rancangan APBN 2025, salah satunya program Makan Bergizi Gratis. Program tersebut disepakati untuk dilaksanakan secara bertahap, di mana untuk tahun pertama dianggarkan dana sebesar Rp71 triliun. Nilai tersebut dialokasikan dengan memperhatikan target defisit APBN 2025 yang dipatok berkisar 2,29 persen hingga 2,82 persen dari produk domestik bruto. Saya tegaskan kembali bahwa APBN dikelola secara hati-hati dan tetap menjadi instrumen yang dijaga sustenabilitasnya dan kesehatannya karena ini adalah instrumen penting yang akan menjadi andalan bagi pemerintah, baik pemerintah hari ini maupun pemerintah yang akan datang. Dan selama ini komunikasi kami berjalan dengan baik. Yang saya bisa katakan di sini adalah Anggota bidang keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Thomas Jiwandono mengatakan tidak ada gap antara kebijakan Presiden Jokowi dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ada pun detail mengenai penyeluruhan anggaran Makan Bergizi Gratis akan disampaikan setelah rancangan APBN 2025 disepakati oleh DPR dan ditetapkan oleh Presiden Jokowi. Yang saya bisa katakan di sini adalah semua pertanyaan mengenai total jumlah, mengenai prosesnya seperti apa, dan sebagainya, itu yang saya bisa katakan adalah ini sedang dipikirkan secara internal. Namun saya saat ini tidak bisa menjelaskan teknisnya karena siklus-siklus itu harus kita lalui dulu. Rencananya sesudah rapat paripurna pada 9 Juni 2024 mendatang, Menkyu akan menyusun rancangan Undang-Undang APBN 2025 agar dapat difinalisasi. Dari Jakarta, Sanya Dinda, Royro Sabah Tiar, Kantor Berita Antara, mewartakan.